assalamualaikum guys kita jumpa lagi di film ini dalam film ini menceritakan sebuah geng dan ada beberapa geng pemimpin sebuah wilayah dan inilah rapat yang memimpin acara perubutan wilayah karena ada salah satu petua geng yang sudah meninggal dan mereka mengadakan siapa yang memimpin petua geng yang selanjutnya dan mereka pun mengadakan inilah anak ketua geng yang sudah meninggal itu hilang dari Amerika untuk menghadiri pemakaman orangkuanya ini dia upacara pemakaman dan anggua yang dinamai zenzeng saya tak tahu bahasa cina inilah ritualnya ini anak si ketua geng itu mereka mengadakan upacara dan ketua geng ini menjelaskan kamu kembali saja ke Amerika jangan memimpin jangan memimpin geng yang ada di tapi dia tidak mau dan membunuh kedua geng yang dipercayai oleh ayahnya kamu pikir saya ini anak kecil mati aja kau nanti bilang sama dia inilah si yang dinamakan kawan si kedua geng yang baik itu ia dipenjara karena membela kawannya yang sedang berkelahi sehingga dia ditangkap polisi ini dari penjara dia dijemput sama kawannya untuk dibawa pulang tetapi dia dibawa ke sebuah pasar yang ternyata dia dulu berjualan disitu juga dan inilah suasana di pasar penjualan mereka 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 berjualan seperti biasanya dan kawannya minta pulang untuk bertemu dengan ibunya inilah ibunya dia sudah kembali dia sangat sayang kepada ibunya asio dia adalah anak ibu itu yang sangat disayangi di dalam film ini menceritakan ada beberapa ketua geng yang memiliki kekuasaan wilayah yang ada di setempat itu memimpin sesuatu wilayah oleh ketua-ketua gengnya salah satu ketua geng dari sini dia adalah ketua geng yang sangat baik orangnya tetapi ada kelompok geng satu lagi dia sangat dikenal kejahatannya berencana untuk merebut kekuasaan geng yang satu yang bekerja yang dikerjai oleh si Ah Sieng inilah anak ketua geng yang meninggal dunia dan dia ingin memimpin wilayah yang telah dikuasai oleh ayahnya dia sangat serakah dengan kekuasaan terus berusaha untuk merebut wilayah yang telah dikuasai oleh bos Sieng Sieng dan inilah kelompok bos Sieng dengan Sieng dia Ah Sieng mengajak kawannya untuk makan di rumah dia memberi makanan yang enak dan lezat yang dimasak oleh mamak si Ah Sieng di suatu sisi lain pasar mereka yang pegang itu diserang oleh sekelompok orang yaitu kelompok Sieng dan mereka diserang dikepuli dan dikejar dengan balok-balok kayu inilah kelompok-kelompok yang mau merobot kekuasaan bos si Ah Sieng dan inilah ketuanya dan si Ah Sieng pun tidak mau diam dia dia berusaha untuk melawan dengan anak-anak buahnya si Ah Sieng pun menangkap kepala yang membuat onat dia disuruh pulang oleh si Ah Sieng dan penjual-penjual pasar disitu pun menumpuk tangan ke si Ah Sieng yang telah mengusir preman-preman yang ingin memeras mereka di pasar mereka ini si Zeng dan ini anak buah bos si Ah Sieng si Zeng ini dia ingin mengajak anak buah si Zong Deng untuk bekerja dengan dia tetapi dia mau ini anak buah Dong Deng si Dong Dong dia si Ah Sieng yang menanyakan apakah kalian merahasiakan sesuatu ini si si bos Yung sedang mengadakan rapat dengan si Zeng ini bos Zong dan meminta kekuasaan untuk diberi kepadanya dan bekerja sama dengan dia tetapi mereka tidak mau dan di Zeng Zong dia marah ini ibu si Ah Sieng ini bos yang bos Yung Zong ini terkenal sangat baik dia minta diramat oleh seseorang tetapi peramat itu tidak memberi tahu yang terjadi yang sebenarnya bos Yung dia terkenal sangat baik ini paman si Ah Sieng sedang berbicara dengan pacarnya si Ah Sieng kakak si Ah Sieng ini pembicaraan tentang kekuasaan yang mereka pimpin di wilayah mereka mereka mengadakan rapat dan inilah si Ah Sieng yang dikenal ingin menguasai ini pilihan itu dia banget PSK untuk dan di asli yang ini menangkap asli yang ternyata dia sangat baik orangnya dan mereka mengadakan pertemuan untuk minum-minum tetapi si Ah Sieng mampu berat dia ingin pulang dan akhirnya si Ah Sieng pulang dengan pacarnya ini pacar Sieng yang sedang bermain dia disuruh menjaga neneknya selamat tinggal kata ceweknya ini bos Yung yang sedang berbicara dengan seorang wanita ini kakak si Ah Sieng yang sedang pergi ke suatu tempat ini anak buah bos Yung kakak si Ah Sieng diajak bertemu oleh si Zeng mahu mengajak kerjasama untuk menemukan bos Yung dan wilayah bos Yung diberi kepada si kakak Ah Sieng tetapi sepertinya si kakak si Ah Sieng ini tidak mahu bekerjasama dengan si bos Yung dan bos Yung ini mendapat anak buah yang sedang memakai narkoba dia pun menghukumnya dengan memukulnya baik juga ini bos Yungnya karena dia anak buah yang tidak mau terkena dengan narkoba kakak si Ah Sieng ini terus terbayang dengan ajakan si yang jahat itu tetapi dia tidak akhirnya anak buah bos Yung diculik oleh anak buah si Zeng ini dia dihajar dan dibuang di depan toko yang ada di dan inilah si kawan si Ah Sieng yang dibukul babak bulur oleh lawannya mereka ingin membalas dendam tetapi bos Yung melarangnya karena terlalu berbahaya dia berbicara dia pikir si Ah Sieng ini tidak bekerja lagi sebagai anak buah ternyata si Zeng ini masih bekerja dan dia diberi senjata oleh kawannya untuk jaga-jaga diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diberikan oleh mereka ini inilah kawan Ah Sieng yang bekerja di salah satu toko yang ada di pasar itu dia diajak bertemu oleh bos Yung dia disuruh membunuh kakak Ah Sieng dan diberi uang dan di prevaskan dari hutang hutang ia jika kamu tidak melakukan kamu tidak akan mendapatkan uang dan bayar hutangmu akhirnya kawan si Ah Sieng ini mau melakukannya dan menelpon kakak si Ah Sieng ini untuk bertemu dengan dia dan bos Yung pergi ke sebuah tempat dan inilah kakak Ah Sieng yang merasa ada hal yang tidak beres dan memberitahu Ah Sieng untuk berhati-hati Ah Sieng pun dia pergi dengan neneknya dan bertemu si Ah Sieng bertemu dengan orang yang ingin membunuhnya yaitu kawan dia dan mobil si Ah Sieng ini ditabrak oleh seseorang yang tidak lain adalah anak buah si Zeng yang ingin membunuhnya dan bos Yung pun dibunuh oleh anak buahnya sendiri dan si Ah Sieng melihat dan kakak si Ah Sieng ingin dibunuh oleh kawan si Ah Sieng tetapi dia tidak jadi membunuh dia tidak tega di sisi lain Nenek Ah Sieng terbunuh karena terdapat mobil dan ditembak oleh orang yang disuruh oleh si Zengg dan bos Yung pun meninggal dunia akibat ditembak oleh anak buahnya sendiri yang disuruh oleh Ah Sieng ucapan selamat atas keberadaan bos Yung dan mereka ingin melakukan balas dendam untuk membunuh si Zeng yang telah membunuh bos Yung mereka pun pergi bergegas ingin melakukan balas dendam dan Ah Sieng pun ikut dengan mereka untuk balas dendam dia pun pergi ke sebuah tempat karoke yang ternyata sedang ada pesta yang di si Ah Sieng yang ditengarakan oleh si Zeng orang yang ini yang telah membunuh bos Yung dan mereka pergi ke situ untuk membunuh si Zeng ini dan terjadak tembak tembakan mereka terus membalas tembakan dan melakukan perlawanan dan terus mengejar Zeng yang telah membunuh bos Yung mereka dikejar dan dikejar dan berkejar dan akhirnya di Zeng ini dipukul dan di Zeng ini ditembak oleh air akhirnya filmnya habis inilah yang disebut dendam